Pengalaman memandikan paling berat Sampai ngos-ngosan saya Halo Assalamualaikum, selamat pagi Teman-teman Ini kita menyusuri Jalan Raya Pati Juana Karena ada informasi tentang keberadaan Uji Gijeng, rambutnya gimbal Tidak pakai baju Tadi sempat lihat kita Dan dia jalan terus ke arah timur Oh itu orangnya, betul Dia kembali lagi Bawa ST Ketemu akhirnya, kayaknya tidak asing kita ya Ini kok kayaknya Kayak yang di Pucatwangi dulu Iya ini betul ini Yang dulu ada di Soko Puluhan Pucatwangi Yang waktu itu dia mau disentuh sama Mbak Eni Dan dia minumnya teh manis Dia minum biasa tidak mau Betul, betul Nah cara minumnya begitu Dipencet-pencet terus dia Jalan ke arah barat Mendingan dia jalan ke arah barat Maksudnya nanti ceket dengan tempat mandikannya Kita akan bersuka nanti Abutnya gimbal ya Dia bawa nasi Bau Sudah darat 3 meter pun bau Sudah ketium baunya Nanti kita bersihkan di sebelah sini ada Setelah kita potong baru kita bawa ke oven Ikut saya, yuk Eh dengerin aku Dengerin, dengerin, dengerin Dengerin, dengerin, dengerin Dengerin dia sudah, yuk Sebentar Kita akan Nanti, 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 nanti Sebentar, 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 sebentar Sebentar, sebentar, sebentar Nanti kita kasih makan Itu lho Mbak Nideng bawa makan, bawa minum Nanti Sebentar Kita ajak jalan ke sana dulu ya Nanti tutupi ya Nggak apa-apa ya Yuk ikut aku, yuk Ikut aku sana yuk Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kita bawa dulu Mendekat dengan pom bensin lah Satu kilo jalan Ngeringat pangkas aku tuh Yuk, mandi sana Kita pangkas rambutnya dulu di sini lah Sini, sini, sini Di sini dulu Sini, si Lidak, lidak, lidak Lidak, lidak Yuk, nanti, lidak Lidak, lidak Lidak, lidak Lidak, lidak Lidak, lidak Lidak Lidak, lidak Nah, taruh dulu Taruh dulu Karena tadi mau berontak pergi Nah, gitu lho Salaman Alhamdulillah Mau salaman Setia dulu Tadi sempat mau berontak dia Mau balik Kita tahan Akan tetap jalan sampai sini Ya, ini betul Wajahnya betul Ini yang di Soko Puluhan Puncakwangi Yang mungkin sudah Setengah tahun lebih ya Setengah tahun lebih Nah, waktu itu ingat Kita ikuti Dia jalan kemana Kita ikutin Sampai kemudian Disamperin Mbak Eni Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, keberadaan dia disini nih Disampaikan oleh salah satu viewer kita Mbak Nining Desa Sarirjo Kecamatan Pati Kota Kabupaten Pati Pak Potong kuku Potong rambut ya Mando Tanda setuju Mbak Nini potong kuku Biar saya tarik nafas dulu maksudnya Potong rambut dulu boleh Monggo Nanti potong kukunya saya gak apa-apa Sudah minta izin untuk memandikan tadi Ya, memang dulu itu Mas ketemu kita Dia juga pakai celana panjang Warna biru ya Rambutnya gimbal Bismillah Dipotong rambutnya ya Sehat Sembuh Pulang ke rumah Nah, mudah-mudahan Setelah ini videonya kita pada yang mengenali Amin Sampai merokok tak? Nggak 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 mau merokok Dia enggak bicara Tetapi dia tahu Nggak merokok Mesinnya jadi kayak berat gitu Karena terganjel ya Perang kita tangani memang dan Kalau sudah waktu itu Sekarang Tapi kukunya pendek ya Pendek Kuku tangannya Tidak dulu pak Pendek ya Dicopot lagi Digitin mungkin Digeru Digeru Kakinya Ini rojok berat memang Memotongnya Karena lengket Kante lemah Sampai Sampai klipre panas permisi kita lanjutkan kumisnya Amit on Sewu Pak Gini 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 Bentar 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 Sampai Pak Sampai Pak Sampai Sampai Tenang saja sampean Amit permisi Dilo Pak Dilo Pak Dilo Pak Nah tau gitu loh Potong rambut sudah Sekarang tinggal potong kuku Kuku tangan besi Iya tau Kuku kaki Dia tau kok Sini Pak permisi Pak Bau Bau karena Kayaknya memang beliau buang kotorannya di celana ini Sudah Kita akan mandikan Sampai berkeringat Karena panas ini Yuk 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 Berdiri yuk Oh 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 Mas Mas permisi Kembali 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 Oke 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 Kita siram dulu Karena Pak Buadanya Kuotor banget Tanah semua Ameh 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 Kedua sudah Mulai Depusan Ameh 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 Terima kasih. 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 Selalu dua kali menggosungnya, karena yang pertama melepas tanahnya, berdua lebih besar. Sekarang ya, kankinya yang kiri lebih kecil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Minum. 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 ini makan, gak mau tapi dia gak mau sebentar, sebentar, awas bentar, bentar, ini gak akan dimakan mau minum nih Astaga Tuhan minumnya sampai seperti itu ya sampean sopo cedengi namanya siapa? eh? ngomong kan? orangnya tinggi besar ganteng bisa nulis? nulis ya? gak bisa dia dulu pernah kasih pulpen sama kertas juga gak mau bereaksi, dia hanya bilang heee gitu toh ya gitu yang dulu sampe saya bilang bahwa dia mengalami dikadensi kemampuan bicaranya karena saking lamanya gak bicara dengan orang karena kalau dia minta makanan ke orang seingat saya waktu di Pucawangi itu dia aja diem di depan warung dia diem gitu toh sampe nanti dikasih dan dia pergi kalau gini kalau gini sarang ke iwe hehehe dari Pucawangi ke sini itu jauh loh ada nih 20an kilo 20 kilo lebih mungkinkah dia berpindah sendiri atau dipindahkan? gak tau lah apapun itu mudah-mudahan dia dikenali keluarganya kasian banget dia ada sepuh punya kecederungan dulu saya inget betul waktu dia sudah saya mandikan beberapa hari kemudian bajunya dilepas lagi tetap pakai celana saja bajunya dipakai ya pak ya biar gak kedinginan ini loh saking lamanya gak mandi kulitnya tuh kuasar banget kayak bersisi saking lamanya gak kena air selalu debu-debu dan debu rambutnya tadi gimbal ada tanah ya kepeng gitu kalau di Jokor tadi clippernya juga terhambat gerakannya karena penuh tanah yang cenderung basah tanahnya lengket jadi ya sekali lagi mudah-mudahan dikenali keluarganya temennya saudaranya lah ya kasian banget beliau ada di sekitaran kota padi batas kota ya pabrik kacang garuda gerbang batas kota itu sampai sana sebelah timurnya terus ke baratnya tadi ini memang kita bawa sampai pembensin Sarirjo pembensin masih kesana sama dia sampai kemecas sampai kemecas dia jalan yuk konconnya Umar konconnya Suwono lokasi yang sama dimana Umar dan Pak Suwono ada sehat ya Pak ya sembuh ya nah ini loh saya ingat dulu itu dia juga meneteskan air mata waktu selesai kita mandikan dulu itu maka dulu kita mandikan di depan tokonya orang ada keran itu minta-minta izin dan di izinkan ngangsu 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 ya jadi mindain dari sana ke situ gitu loh kembet dan hari ini akhirnya ketemu lagi dan ketemunya tidak di tempat yang sama ketemunya di tempat yang berbeda yang jaraknya 20 kilo lebih ini pada saat kramasi tadi jadi kan nyiprat lah nah kepala ini kan penuh tanah ini dia nyipratnya itu udah air bersih tapi kotor karena memang ini saya merasakan banget ini yang paling saya lelah memandikan di luar kondisi saya lagi capek tetapi ini memang paling lelah jalan satu kilo dulu jalan satu kilo perbatasan sampai ke kom bensin terus tadi ngosokinnya gak cukup sekali minimal dua kali semua badannya jadi tidak apa-apa lah ya memang kita niatkan untuk membantu membersihkan dengan harapan nanti dikenali keluarganya kalau dikenali keluarganya nah si naurib siap mengantarkan sampai manapun asal dengan catatan keluarganya terkonfirmasi dan mau menerima penting banget mau menerima si naurib tidak akan ucuk-ucuk tiba-tiba serta-merta mengantarkan sekalipun tahu rumahnya kita jaga nih kalau ada penolakan ditolak itu mengecewakan banget belum lagi kasihan nanti udah gijinya kalau ada penolakan pak salaman dulu sama saya salaman dulu salam mana? sehat ya pak? oh anggukan kepala sembuh ya? pulang ke rumah ya? terimakasih sudah support kami sudah dukung kami dan mohon doanya mudah-mudahan di masa yang akan datang si naurib bisa punya panti atau rumah si gauntau dikicih amin entah bagaimana proses dan jalannya terimakasih sukses selalu berbahagia selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati